Intro Setelah mengikuti pendidikan selama 5 bulan lamanya, sebanyak 519 siswa tamtama TNI Angkatan Darat Gelombang 1 tahun 2019 yang telah menyelesaikan pendidikan pertamanya, mengikuti upacara penutupan pendidikan di lapangan Sisingamangaraja, Rindam 1, Kematang Siantar. Para tantama yang baru saja dilantik kemudian diambil sumpah dan janji prajuritnya, serta diberikan ijazah kelulusan. Upacara ini dipimpin langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI MS Fadila. Pangdam 1 Maijen TNI MS Fadila dalam amanatnya mengatakan, pendidikan pertama ini merupakan pendidikan dasar kemiliteran yang menjadi bekal untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional. Selain itu, Pangdam juga meminta kepada prajurit yang baru dilantik agar menjadikan sabta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai pendoman dalam setiap tindakan. Kalau jumlah hari ini 519 orang yang dididik di dua pendidikan secata kita, sejumlah 184 di Padang Panjang, secata B Padang Panjang, yang sisanya di secata A di sini. Ya tentu ini adalah memang programnya Angkatan Darat untuk rekrutmen, pengisian personil, karena kan ada yang pensiun, ada yang masuk, dan seterusnya. Ini masih pendidikan pertama, ya pendidikan pertama, yang selanjutnya nanti akan ada pendidikan lanjutan, khususnya di bidang kecabangannya masing-masing. Setelah pendidikan yang pertama itu tadi, itu benar-benar dasar kemiliteran yang diberikan. Semua dapat hal yang sama. Setelah itu mereka diarahkan mempunyai kecabangan masing-masing, ada yang infanteri, ada yang kafaleri, ada yang arhanut. Nah mereka akan dididik lagi sesuai kecabangannya. Yang kafaleri ya mungkin misalnya jadi tantama bagaimana mengemudi tank, kalau dia teknik-teknik kecabangannya lah. Yang arhanut, yang armet, yang seni, yang infanteri, dan seterusnya. Tentu harapan kita semua adalah ini menjadi prajurit-prajurit yang dapat diandalkan untuk bisa melaksanakan tugas pokok TNI. Apa itu tugas pokok TNI? Ya sesuai Undang-Undang 34 tahun 2004. Untuk menjaga kedaulatan, melindungi segala warga, menjaga keutuhan yang dijabarkan dalam tugas-tugas militer untuk perang dan tugas-tugas militer selain perang. Itu kira-kira. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Teriberata TV. Salam Teriberata. Salam Teriberata.